Rumah dinas wakil Bupati Langkat diduga menjadi lokasi pencapulan sesama jenis. Pelaku pencapulan tersebut merupakan pria berinisial ZS usia 33 tahun, sementara korbannya siswa SMP berinisial DF usia 14 tahun. Terkait hal ini, PLT Bupati Langkat meminta agar pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Dilansir dari Tribunmedan.com, hal itu disampaikan langsung oleh PLT Bupati Langkat, Syah Fandim atau yang kerap disapa on-di pada Kamis 4 Januari 2024. Menurut Fandim, kasus itu bermula ketika rumah dinas wakil Bupati tersebut dipinjam atas nama Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI untuk persiapan panitia, tepatnya pada akhir November 2023. Pasalnya rumah dinas itu awalnya memang kosong. Namun karena ada tamu dari Malaysia yang hendak hadir, panitia meminjam rumah dinas tersebut. Sayangnya pelaku yang menjadi panitia justru mengajak korban untuk menginap di rumah dinas tersebut. Terkait kasus ini, Ondim sendiri mengaku telah meminta korban untuk membuat laporan ke Polres Langkat. Ia juga telah meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.